Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah melayangkan surat pemanggilan kepada calon wakil presiden atau Cawapres nomor uru dua Yadiki Brandraga Bumingraga. Hal itu sebagai buntut gugatan wanprestasi yang diajukan seorang mahasiswa unsah bernama Almasakibiru. Diketahui, gugatan tersebut sudah terdaftar di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah pada Senin 29 Januari 2024 lalu. Ada pun jadwal sidang perdana gugatan Almas ke Gibran tertanggal 15 Februari 2024. Bumas Pengadilan Negeri Solo, Bambang Arianto menerangkan setelah tanggal sidang pertama ditetapkan pada 15 Februari 2024, pihaknya langsung melayangkan surat kepada pihak penggugat dan tergugat. Sementara itu, Bambang belum bisa memastikan apakah pihak Gibran telah menerima surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri Solo. Hal itu diakui Bambang baru bisa diketahui, pantaran surat baru dikirim kepada pihak tergugat pada hari Senin 29 Januari 2024 lalu. Bukan tanpa alasan, hal itu diakui Bambang lataran sistem pemanggilan oleh Pengadilan Negeri Solo melalui surat tersebut yakni lewat kantor pos. Kemudian terkait materi gugatan, Bambang menyebut berhubungan dengan hasil uji materi di MK beberapa waktu lalu. Dikatakan olehnya materi pokok gugatannya terkait uang prestasi bahwasannya, Almas sudah melakukan permohonan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kemudian dikabulkan dan memperlancar tergugat atas nama Gibran Raga Buming Raga bisa mencalonkan sebagai calon Wakil Presiden. Dikatakan oleh pengadilan sifatnya hanya menerima perkara yang diadukan ke pengadilan negeri. Nah terkait yang Almas ini, terkristasi nomor 25 BTTG 2024. Selanjutnya seperti apa Pak untuk proses pengadilannya? Selanjutnya kemudian sudah ditetapkan sidangnya tanggal 15 Februari 2024. Untuk dari pihak pengadilan sendiri apakah sudah menghubungi tergugat, pihak tergugat? Pasti sudah langsung dilakukan pemanggilan. Itu kapan Pak Albuah tahu? Dan diterima oleh siapa? Kuasa hukum atau pihak tergugat pribadi? Kalau itu kan baru tanggal 29 ya. Nah itu bisa dilihat sudah diterima atau belum mengenai pemanggilan itu kan nanti pas pemeriksaan sidang pertama. Jadi pemanggilan ini kan sekarang sistemnya melalui pihak pos. Dari atas pihak pos itu nanti sidang pertama kita koreksi, kita terigu oleh masri sakin. Pemanggilan itu sudah dilakukan secara sah, belum sudah diterima oleh pihak-pihaknya, belum begitu. Maaf, materi pokok gugatannya apa Pak? Maaf, materi gugatannya, guan prestasi itu Pak? Yang intinya mengenai bahwasannya almas, sudah mengatakan penghubungan di NK, sudah dikabulkan dan memperlancar tergugat. Atas nama Ibran, Raka Buming Raka, bisa menjalankan kaca walpres, kemudian tapi tidak memberikan ucapan terima kasih. Kurang intinya seperti itu. Nanti bisa diikuti saja dalam berpindahan di gugatan itu pokok yang kita bisa baca di SIPP ya. Jadi masuknya itu kapan Pak? Masuk gugatan? 29 Januari 2024. Pak Satu lagi Pak, kalau tidak salah itu sebelumnya juga ada ruasan yang sama ya Pak? Bukan sama, tapi gugatan sederhana namanya. Bukan ditolak, tapi sudah dilakukan penetapan tismisal. Jadi hakim sebelum nyidangkan gugatan sederhana itu, dibilih kewenangan untuk melakukan penelitian, melakukan tismisal, peneriksaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.